Hai ngakuni kah 24 kali Vicky Prasetyo dimarahi sang ibu lu jangan banyak kimik dilangsir dari pikiran rakyat pangandara.com artis Vicky Prasetyo membuat pengakuan bahwa dirinya belakangan ini terkena marah sang ibu Emma Fauzia yang mengatakan jika sang ibu memarahinya karena pengakuan Vicky Prasetyo yang sebut pernah menikah hingga 24 kali seperti yang diketahui Vicky Prasetyo memang merupakan pria yang kerap kali gunta ganti pasangan hingga membuat pengakuan menikah sebanyak 24 kali terakhir ia sempat menikahi pedangdut yang jelilgah yang pada akhirnya harus bercerai pada satu kesempatan Vicky Prasetyo pun sempat mengaku jika dirinya pernah menikah hingga 24 kali tetapi ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah gimmick atau pura-pura demi sebuah bercandaan hal itu Vicky Prasetyo sampaikan dalam mewancara dengan Ayu Ting Ting yang diunggah di kanal YouTube KissU TV pada Selasa 16 Maret 2021 penasaran dengan kenyataan sebenarnya Ayu Ting Ting pun bertanya terkait berapa pernikahan yang yang telah dijalani Vicky Prasetyo kan orang banyak bilang 24 kali ya gua nikah tapi jujur sih ya gua kemarin diomelin emak gua lu kalau gimmick jangan kelewatan lu ya emak ditanyain orang gua diomelin ama emak gua kata Vicky Prasetyo yang dikutip pikiran rakyat pangandaran.com pada Minggu 21 Maret 2021 Vicky pun mengatakan jika sang ibu memarahinya karena mendapat protes dari orang sekitar lu jangan kebanyakan gimmick hidupnya Vicky mentang-mentang lu banyak duit lu nikah berapa kali gua nggak pernah nikahin lu sebanyak itu ditanya gua sama orang-orang kenapa nggak ngundang-ngundang gitu loh kata Vicky mengulang omelan ibunya menurut pengakuan Vicky Emma pun sangat merasa kesal kepadanya Emma berkata bahwa dirinya tak pernah mengajari anaknya seperti itu dan selalu mendidik Vicky sesuai agama Islam hingga dimasukkan ke persantren Vicky pun mengaku bahwa semua itu hanyalah lelucon semata Vicky juga mengatakan jika semua itu ia lakukan sebagai bentuk totalitas menjadi seorang publik figur sebenarnya itu cuma gimmick doang ini gua ngomong apa adanya nih nikah 24 kali itu bercandaan doang kita kan bercanda nggak janjian cuma dimakan media gitu loh katanya ia pun mengaku selain dimarahi oleh sang ibu Vicky juga diserang pertanyaan yang sama oleh tetangga-tetangganya sekarang orang tahunya gua nikah 24 dan ini yang ke 25 kalau gua kan orangnya masa bodoh kan selama gua bisa menyumbangkan rating yang baik gua bisa mempersembahkan yang terbaik totalitas lu tahulah kan gua diapain aja mau nggak pernah nolak katanya lebih lanjut Vicky Prasetyo pun mengatakan yang sejujurnya bahwa ia telah menikah 3 kali lalu ditambah dengan pernikahan yang terbarunya dengan Kalina Oktarani menjadi pernikahan yang ke 4 kali pertanya pertama nikah sama Rama dapat tiga Ahmadiyah 15 Agustus 2005 gua menikah Ahmadiyah tinggal di Jati Asih terus pernah gua disela-sela pernikahan gua nikah siri sama Ati namanya tapi dia cuma orang biasa aja terus gua nikah sama Angelilga yang terdaptar negara berarti ini mau 4 kali sama Kalina kata Vicky Prasetyo